Intro Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhut Pada video pembelajaran kali ini, pada mata kuliah desain dan pemrograman web Pada pertemuan ketiga, saya akan membahas Membuat dokumen HTML untuk multimedia Pertama, tipe-tipe file multimedia di web Ada tiga, ya, multimedia Bisa gambar, audio, dan video Untuk tipe-tipe file gambar Gambar yang mendukung transparansi Yaitu GIF, TIFF, dan PNG Jadi, kalau gambar yang mendukung transparansi ini Di belakangnya tidak ada warna putih Kemudian, kalau gambar yang tidak mendukung transparansi Yaitu JPG, atau JPEG, BMP Kalau ini, di belakang gambarnya biasanya ada warna putih Backgroundnya Selanjutnya Untuk tipe-tipe file audio, ada OGG, MP3, WAV, MID, AAC Untuk audio ini, ya Untuk format MP3 itu merupakan format kompresi audio yang dikembangkan oleh Moving Picture Expert Group, atau MPG Format file ini menggunakan layar tiga kompresi audio yang secara umum Digunakan untuk menyimpan file-file musik dan audiobooks dalam hard drive Kemudian, kalau OGG Adalah format multimedia gratisan yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang efisien Format ini dikembangkan oleh SIP.org Foundation Kemudian, kalau WAV Adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Waveform WAV merupakan standar format berkas audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM WAV ini adalah format utama untuk menyimpan data audio mentah pada Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF Apple untuk menyimpan data OGG merupakan format audio yang didukung oleh Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome MP3 merupakan format audio yang didukung oleh Google Chrome dan Safari Sedangkan WAV merupakan format audio yang didukung oleh Mozilla Firefox dan Opera Jadi, setiap tipe-tipe file audio ini didukung berbagai macam browser Berbeda-beda Ada browser yang sama Sama-sama bisa mendukung OGG, MP3, WAV, dan lain-lain Ada juga browser yang tidak bisa mendukung semua tipe file audio Selanjutnya Ada tipe-tipe file video Ada MPG, MP4, WebM, MPG, AV, WF, WMV, MOV, VLV Kemudian Yang umum digunakan Kemudian yang mendukung untuk standar HTML5 untuk audio itu hanya MP3, WAV, dan OGG Jadi, ketiga ini yang mendukung untuk standar HTML5 untuk audio Selanjutnya, untuk video yang mendukung untuk standar HTML5 itu hanya MP4, MP4, webcam, dan OGG Jadi, gunakan tipe-tipe file yang mendukung standar HTML5 ini Selanjutnya, ada script Emacs HTML Script sama dengan codingan, sama dengan listing, atau code Di sini ada beberapa script, ya Yang paling atas ada script IMG, ya Tag IMG, SRC, sama dengan Tanda kutip tunggal, IMG, underscore, girl.jpg Tanda kutip tutup, IOT, sama dengan tanda kutip buka Girl in a jacket, tanda kutip, tutup, tutup tag Kita akan coba ya, praktekkan Saya copy script yang ada di presentasi, ya Di PPT-nya Kemudian, saya buka sublime tag Di sublime tag ini, saya sudah buka file Yang sudah saya simpan dengan nama multimedia.html Kemudian, saya pastikan script tadi Kemudian, saya simpan Ctrl-S pada keyboard, ya Kemudian, kita coba running, ya Atau jalankan Kita lihat output dari hasil multimedia.html ini Kita cari file-nya, ya Oke, di pertemuan 3, ya Di sini Kita cari nama file-nya multimedia.html Seperti pertemuan sebelumnya, ya Sudah saya jelaskan bahwa Bagaimana cara merunning atau menjalankan file.html Tinggal klik kanan pada file-nya Kemudian klik open with Klik google chrome Maka tampilannya seperti ini, ya Ini gambarnya, ya Bagaimana dia menampilkan gambar ini Kita kembali ke codingan Jadi IMG 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 SRC Source, ya Source-nya, sumbernya Nama file-nya IMG Underscore Goal.jpg Kita lihat, ya Jadi Di dalam folder pertama 3 Saya sudah membuat file multimedia.html Kemudian Di dalam folder yang sama Ada nama file IMG Underscore Goal.jpg Ini dalam folder yang sama, ya Folder pertemuan 3 Untuk file Multimedia.html Dan file IMG Underscore Goal.jpg Nah, kita buka file IMG Goal.jpg Ini gambarnya, ya Sama seperti yang tampil di browser Ya Seandainya Ya Kita hapus File IMG Goal.jpg Di folder Sudah saya hapus, ya Kita Refresh, ya Refresh-nya cukup Klik ini, ya Reload Dispect Klik Tanda panah yang mutar Ke ini Yang memutar, ya Klik Satu kali Maka Gambarnya hilang Ya Karena sudah saya hapus Nah Muncul seperti gambar Tidak ditemukan Ada keterangan Girl in a jacket Nah Girl in a jacket Ini Ya Tampil Ini adalah fungsi dari ALT Di script Ini ada ALT Girl in a jacket Jadi Kalau seandainya Tidak ditemukan Sourcenya ini Ya Sourcenya tidak ketemu File-nya di mana Maka dia akan Tampil Gambar foto Seperti Ini ya Rusak ya Atau Tidak ditemukan Kemudian ada Keterangannya ALT itu Untuk Keterangannya Ya Keterang gambarnya ini Yaitu Girl in a jacket Maksudnya Gambar Girl in a jacket Ini Belum Tampil Seperti itu Belum ditemukan Nah Sekarang Saya kembalikan lagi Ya File Girl tadi Ya Girl.jpg Saya Control Z Saya undo Kembali lagi Ya File EMG Underscore Girl.jpg Ini belum Tampil Ya Saya refresh Dulu Ingat Setiap kita Menakukan Perubahan Baik itu File Maupun Script Atau Codingan Di Sublime Kita harus selalu Refresh Pada browsernya Untuk Melihat Update Perubahannya Klik Maka Akan tampil lagi Nah Tampilnya Seperti ini Ya Tadi saya Zoom besar Ya Ini saya Kembalikan Zoomnya 100% Nah Ini tampilannya Ya Ada gambar Seorang Perempuan Yang menggunakan Jacket Itulah Beri nama ALT Girl in a jacket Ya Oke Kita kembali Ke slide Lagi Selanjutnya Ada Tag IMG SRC Sama dengan Image Garis mereng Naruto Dot GIF ALT Sama dengan Naruto With 500 Hack 600 Oke Saya copy Kan Kemudian Saya paste Kan Di bawahnya Ya Dalam satu File yang sama Boleh Gak apa Apa ya Karena ini Untuk latihan Saya Ctrl S Ya Kita Lihat ya Apa yang Akan Ditampilkan Kita Refresh Maka Tampil Gambar Naruto Di sebelah Kanan Girl in a jacket Ya Ini gambar Naruto Ya Sekarang Kenapa Ini ada Emacs Garis mereng Naruto Dot GIF Sedangkan Yang tadi Langsung Emg Girl Dot GPG Nah Ini ada Perbedaan Tempat penyimpanan Filenya Ya Kita Lihat Ini Di depan Ada Emacs Nya Emacs Garis Miring Naruto Dot GIF Kita Lihat Di Folder Jadi File Kita Ya Multimedia Dot Html Nah File Naruto Tadi Tidak Ada Di Dalam Sini File Tidak Ada Dia Berada Di Dalam Folder Emacs Jadi Kita Harus Tambahkan Emacs Disini Ya Karena Masuk Ke Dalam Folder Emacs Kita Buka Folder Emacs Baru Ada Gambar Naruto Jadi Gambar Naruto Ini Format GIF Kalau Format GIF Gambarnya Bergerak Naruto Dot GIF Baru Kita Cantumkan Nama File Naruto Dot GIF Jadi Tergantung File Kalau Dia Masuk Folder Berarti Kita Harus Jelaskan Dulu Nama Foldernya Disini Kita Tambahkan Nama Foldernya Baru Nama File Seandainya Ini Saya Pindahkan Naruto Dot GIF Saya Control X Cut Saya Pindahkan Kedalam Folder Pertemuan 3 Disini Saya Paste Nah Sekarang Naruto Dot GIF Di Pertemuan 3 Kita Refresh Maka Tidak Tampil Gambar Naruto Tidak Ditemukan Karena Sudah Berpindah Karena Dia Sudah Berpindah Foldernya Naruto Tadi Naruto Tadi Ini Naruto GIF Jadi Kalau Seandainya Kita Sudah Memindahkan Foldernya Ini Kan Sama Tempatnya Dengan Multimedia Dot HTML Dalam Folder Yang Sama Berarti Kita Harus Ubah Script Jadi IMAX Kita Hapus IMAX Garis Garis Nenya Kita Hapus Jadi Naruto GIF Kita Simpan Ctrl S Kita Refresh Browsernya Maka Tampil Lagi Gambar Naruto Seandainya Mau kita Kembalikan Naruto Di Dalam IMAX Kita Pindahkan Lagi Kita Pindahkan Naruto GIF Kita Pindahkan Ke Dalam Folder IMAX Kita Pastikan Sekarang Naruto GIF Di Dalam Folder IMAX Kita Coba Refresh Di Browser Maka Gambar Naruto Hilang Ini ALT Keterangannya Naruto Kita Harus Tambahkan Lagi Di Script Ini ALT Naruto Di Scriptnya Di Depan Karena Dia Sudah Kita Pindahkan Kedalam Folder IMAX Berarti Kita Tambahkan IMAX Garis Miring Naruto GIF Ya Ctrl S Kemudian Kita Refresh Di Browsernya Maka Gambar Naruto Muncul Kembali Disini Oke Selanjutnya Kita Kembali Ke Slide Selanjutnya Disini Ada Tag IMG SRC HTTTP S www.w3school.com Garis Miring IMAX Garis Miring W3school Underscore Green JPEG Nah Saya Copy Ya Saya Pastelkan Di Sublang Tag Di Baris Bawahnya Kemudian Saya Control S Saya Buka Browser Ya Saya Refresh Saya Refresh Tidak 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 Kelihatan Tampilannya Untuk Hasil W3school Underscore Green JPEG Coba Saya Hapus Dua Baris IMG Ini Yang Atas Saya Kembali Saya Refresh Tidak Tidak Tampil Tidak Tampil Kita Cek W3schools Underscore Green JPEG Sudah Ada Belum Kita Cek Kita Cek W3schools Underscore Green JPEG Filenya Sudah Ada Ya Tapi Dia Tidak Tampil Kenapa Karena Kita Kurang Tak Tutupnya Ya Tadi Belum Belum Ada Tak Ini Tak Tutupnya Kita Tambahkan Tak Tutup Kita Save Oke Sebelumnya File Script Yang Sebelumnya Saya Kembalikan Bisa Kita Ctrl Z Seperti Ini Nah Tadi Kurang Tak Tutup Ya Kita Save Kemudian Di Refresh Kembali Browsernya Maka Tampil Ini Gambar Gadis Pakai Jaket Kemudian Gambar Naruto Kemudian Gambar W3schools Tampil Jadi Kalau Satu Kurang Ketikan Seperti Tadi Tak Tutupnya Kurang Maka Tidak Tampil Oke Kita Lanjutkan Selanjutnya Kita Coba Tag Img Img Src Programming Dot Gif Int Computer Man Saya Copy Kemudian Pastekan Di Baris Ketujuh Kemudian Ctrl S Sebelumnya Saya Jelaskan Yang Tadi Jadi Selain Gambar Yang Kita Simpan Di Dalam Folder Kita 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 Bisa Mengambil Gambar Yang Ada Di Web Atau Website Ya Yang Penting Kita Tahu Alamat Web Nya Kemudian Nama Filenya Maka Nanti Dia Akan Mengarah Pada Gambar Yang Ada Di Web Nya Web Atau URL Yang Kita Tuju Seperti Ini Nah Jadi Witris Witris School Ini Dia Akan Menuju Pada Web Nya Ya Ini Web Oke Selanjutnya Yang Tadi Image Source Programming Dot GIF LT Computer Map Nah Ini Formatnya GIF Lagi Harusnya Gambarnya Bergerak Kita Ctrl S Kemudian Kembali Ke browser Kita Refresh Nah Disini Ini Ada Gambar Programming Dot GIF Nya Kecil Ya Di bawah Witris School Ini Nah Gambar Cowok Yang Lagi Main Komputer Ya Seperti Ini Nampilannya Oke Kita Lanjutkan Kembali Selanjutnya Ya Disini Ada Script Ya Taks File Ya Kemudian Body Ya Buka Kurung Kurawal Ya Background Image Titik 2 URL Buka Kurung Tanda Kutip EMG Underscore Girl Dot JPG Tanda Kutip Tutup Kurung Titik Koma Kemudian Background Strip Repeat Titik 2 No Under No Strip Repeat Titik Koma Tutup Kurung Kurawal Tutup Taks Style Oke Saya Kopikan Kemudian Saya Pastikan Di Baris Bawah Saya Control S Kemudian Di browser Kita Refresh Kembali Oke Tidak ada Perubahan Sebentar Kita Cek Dulu Coba Saya Hapus Empat Baris Yang Atas Ini Saya Save Kembali Control S Saya Refresh Oke Hanya Tampil Ini Gambar Girl In A Jacket Img Girl Underscore Girl Dot JPG Ini Fungsinya Apa Ini Untuk Menampilkan Gambar Juga Background Image Ini Untuk Menampilkan Img Underscore Girl Dot JPG Gambar Gadis Tersebut Kemudian Background Strip Ripit Titik 2 No Underscore No Strip Ripit Ini Fungsinya Supaya Background Tidak Berulang Jadi Background Image Ini Harusnya Background Semuanya Keseluruhan Di sini Harusnya Tampil Semua Karena Ditambahkan Codingan Background Repeat Titik 2 No Repeat Maka Tidak Akan Ada Perulangan Gambar Seandainya Saya Hapus Ini Background Repeat Saya Refresh Maka Gambarnya Berulang Mengalami Perulangan Karena Dia Background Image Background Image Itu Background Semuanya Lata Belakang Kita Lata Belakang Tampilan Kita Jadi Ada Tiga Gadis Yang Pakai Jacket Kalau Tidak Mau Tampil Semua Kita Tambahkan Codingan Tadi Background Strip Repeat Titik 2 No Strip Repeat Titik Koma Saya Ctrl S Saya Refresh Browsernya Maka Gambar Gadis Menggunakan Jacketnya Kembali Menjadi Satu Ya Kembali Ke slide Ya Untuk Script Image Ya Sudah Sudah Selesai Kita Lanjutkan Lagi Ya Kita Lanjutkan Ke Script Audio HTML Ya Saya Kopikan Oke Ini Saya Hapus Ya Saya Pastikan Di Sini Ada Tag Audio Control Ya Kemudian Tag Source Src Sama Dengan Horse .mp3 Kemudian Tipenya Sama Dengan Audio Garis Mpeg Kemudian Tag Tutup Audio Ya Jadi Ini Fungsinya Untuk Menampilkan Audio Control Ini Fungsinya Supaya Kita Bisa Kita Yang Untuk Menstart Atau Memulai Audionya Jadi Kita Yang Ngeklik Start Nya Tombol Start Atau Play Nya Ya Tombol Untuk Menjalankan Audionya Baru Nanti Audionya Keluar Suara Ya Kemudian Tag Source Src Ini Adalah Sumbernya Ya Filenya Dimana Tempat Penyimpanannya Nah Ini Horse.mp3 Ini Nama Filenya Kemudian Tipenya Adalah Audio Garis Mpeg Ya Kemudian Tutup Tutup Tag Audio Nah Source Src Ini Horse.mp3 Ini Itu Berada Dalam Folder Yang Sama Dengan File Multimedia .html Ini Ini Tadi Horse.mp3 Nah Kita Simpan Ctrl S Kemudian Saya Buka Browser Saya Refresh Nah Seperti Ini Karena Audio Dia Hanya Ada Suara Karena Tadi Control Maka Ada Tombol Start Atau Play Saya Klik Maka Akan Keluar Suara Kudanya Seperti Ini Ya Control Itulah Fungsinya Supaya Muncul Tombol Play Ini Kita Yang Klik Bukan Otomatis Oke Selanjutnya Oke Selanjutnya Ada Tag Audio Auto Play Saya Kopikan Oke Saya Pasterkan Lagi Kalau Kalau Tadi Dia Control Sekarang Bedanya Tag Audio Auto Play Auto Play Ini Artinya Otomatis Dia Akan Play Sendiri Ya Jadi Kita Tidak Perlu Klek Maka Dia Akan Langsung Jalan Suaranya Ya Suara Audionya Langsung Akan Play Kemudian Tag Tag Sfc Horse Ogg Kalau Tadi Formatnya MP3 Sekarang Formatnya Ogg Tipe Audio Garis Mering Ogg Kemudian Tag Tutup Audio Horse Ogg Kita Lihat Di Folder Ada Filenya Horse Dot Ogg Saya Control S Kemudian Browsernya Direfresh Tidak Tampil Nah Ini Biasanya Karena Tidak Support Tadi Filenya Ogg Ini Menggunakan Google Chrome Dia Tidak Tampil Audionya Dan Tidak Otomatis Saya Coba Buka File Multimedia Dan HTML Saya Buka Menggunakan Microsoft Edge Langsung Saya Klik Dua Kali Tampil Langsung Ada Suara Kudanya Waktu Jalankan Langsung Bersuara Tanpa Saya Klik Apapun Kemudian Di Sini Tidak Ada Tombol Apapun Kalau Menggunakan Microsoft Edge Support Untuk Tipe Ogg Untuk Auto Play Kalau Di Google Chrome Tadi Tidak Tidak Jalan Atau Tidak Running Karena Tidak Support Selanjutnya Kita Kembali Ke Slate Untuk Script Audio Sampai Disini Kita Lanjutkan Lagi Berikutnya Ada Script Video HTML Nah Untuk Script Video Sebenarnya Hampir Sama Dengan Audio Disini Tag Video Kalau Tadi Tag Audio Kemudian Disini Ada Width Lebarnya Berapa Hack Berapa Lebarnya Kemudian Sama Ada Auto Play Ada Controls Ya Kemudian Ada Tag Source SRC Sama Cuma Ini Kalau Ini Sourcenya Filenya Pasti .mp4 Atau Ogg Untuk Video Tipenya Pasti Video Kita Akan Coba Praktekkan Saya Kopikan Saya Paste Jadi Tag Video Width Lebarnya 320 High Tingginya 240 Auto Play Maka Dia Akan Play Otomatis Jadi Sekali Buka Langsung Videonya Akan Bergerak Kemudian Tag Source SRC Movie .mp4 Tipenya Video Garis Mereng .mp4 Kita Cek Movie .mp4 Di Dalam Folder Sudah Adakah Filenya Disini Movie .mp4 Sudah Ada Filenya Sama Foldernya Dengan File Multimedia .html Kita Kembali Ke browser Kembali Ke Sublime Tag Terlebih Dahulu Ctrl S Simpan Kemudian Ke browser Refresh Ini Tidak Langsung Play Tidak Running Langsung Di Google Chrome Harusnya Videonya Langsung Bergerak Kita Coba Di Microsoft Edge Video Ya Saya Klik Dua Kali Multimedianya Langsung Bergerak Otomatis Gambarnya Tanpa Ada Tombol Start Play Play Oke Nah Sama ya Di Google Chrome Tidak Support Untuk Script Video Untuk Auto Play Tapi Di Microsoft Edge Support Nah Untuk Browser Yang Lain Nanti Silahkan Dicoba Satu Per Satu Ya Ada Browser Yang Support Ada Yang Enggak Kalau Enggak Support Maka Dia Tidak Akan Bergerak Ya Videonya Atau Audio Kalau Seandainya Support Dia Akan Bergerak Ya Kalau Di Auto Play Dia Akan Bergerak Otomatis Oke Kita Lanjutkan Kembali Sampai Video Sampai Di Sini Ya Penjelasannya Selanjutnya Oh Belum Ya Masih Ada Satu Ya Untuk Video Tadi Kalau Tadi Kita Pakai MP4 Sekarang Kita Coba Pakai .ogg Jadi Ada Tag Video Script Sama Ya Ini Dihapus Pastelkan Sama Tag Video With 320 Lebarnya Tag Tingginya 240 Controls Kalau Controls Ini Berarti Kita Yang Nge-click Play Atau Start Jadi Videonya Tidak Bergerak Atau Berjalan Kalau Belum Kita Play Belum Kita Klik Kemudian Tag Source Sfc Sama Movie .ogg Tipenya Video Garis Merit Ogg Kita Cek Di Folder Pertama Tiga Ada Nama Filenya Movie .ogg Tempat Penyimpanannya Sama Dengan File Multimedia .html Jadi Tinggal Langsung Kita Kasih Nama Filenya Di Source Kemudian Tag Tutup Video Controls Simpan Kemudian Direfresh Browsernya Seperti Ini Nah Ada Tombol Play Saya klik Baru Dia Berputar Atau Bergerak Videonya Seperti Ini Kalau Dia Auto Play Tadi Tidak Bergerak Atau Jalan Kalau Seandainya Controls Kita Harus Klik Play Baru Dia Bergerak Atau Jalan Videonya Selanjutnya Kita Lanjutkan Berikutnya Setelah Video Ada Script Untuk Youtube Jadi Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya E-Frame 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 Adalah Singkatan Dari Inline Frame Sebuah Komponen Dari File HTML Yang Memungkinkan Anda Menyematkan Video Dokumen Dan File Lainnya Kedalam Sebuah Halaman Website Proses Untuk Menyematkan File Dengan Teknik Ini Disebut Sebagai Embed E-Frame Pada Sebuah File HTML Penggunaan E-Frame Ditandai Dengan Adanya Tag E-Frame Ketika Menggunakan E-Frame HTML File Yang Disematkan Bisa Berasal Dari Halaman Lain Website Anda Namun Bisa Juga Dari Website Lain Contoh Yang Paling Umum Dari Penggunaan E-Frame Adalah Penyematan Video Youtube E-Frame Merupakan Elemen Yang Bisa Anda Tambahkan Pada Sebuah Halaman HTML Tujuannya Untuk Membuat Artikel Atau Konten Website Anda Lebih Menarik Selain Itu E-Frame Memiliki Banyak Kelebihan Yaitu Membantu Anda Menghemat Penggunaan Storage Atau Penyimpanan Dan Menghindarkan Anda Dari Pelanggaran Hak Cipta Itu Penjelasan Tentang E-Frame Kita Akan Coba Praktekan E-Frame Ini Saya Copy Coding E-Frame Ini Ada Empat Script Yang Berbeda Dihapus Dipaste Tag E-Frame Width 420 Lebarnya 420 High Tingginya 315 SRC Source Ini Linknya HTTPS www.youtube.com Garis merek Embed Garis merek Kodenya Tutup Tag E-Frame Ctrl S Kemudian Refresh Di browser Maka tampil Youtube Dengan catatan Koneksi Kita Sedang Online Internet Kita Ini Kita Harus Cek Harus Koneksi Internet Kalau Tidak Terkoneksi Internet Maka Tidak Bisa Terbuka Link Youtube Ini Tinggal Saya Klik Maka Akan Memutar Video Youtube Akan Memutar Langsung Sampai Percepat Sampai Ujung Nah Setelah Dia Habis Memutar Videonya Sudah Oke Kita Kembali Ke slide Kalau Tadi Ini Yang Biasa Sourcenya Tidak Ditambahkan Script Apapun Yang Kedua Tag E-Frame Ini Kita Copy Kita Impa Dengan Script Sebelumnya Ctrl S Kalau Ini Ada Penambahannya Auto Play Sama Dengan Satu Berarti Nanti Video Ini Video Youtube Setelah Kita Running File Maka Dia akan Auto Play Dia akan Otomatis Jalan Sendiri Memutar Sendiri Videonya Ctrl S Kita Refresh Browsernya Oke Harus Diklik Start Harusnya Tidak Diklik Start Berarti Kita Coba Ini Di Google Chrome Sepertinya Tidak Support Kita Coba Buka Microsoft Microsoft Edge Multimedia HTML Klik Dua Kali Untuk Microsoft Edge Auto Play Berfungsi Jadi Dia langsung Memutar Otomatis Video Youtube Karena Untuk Microsoft Edge Dia support Seperti Ini Saya Percepat Oke Setelah Selesai Memutarnya Sudah Berhenti Videonya Ini Untuk Fungsi Auto Play Selanjutnya Kita Kembali Ke Slide Selanjutnya Ada Tag E-Frame Yang Ketiga Kita Copy Past Tekan Ctrl S Kalau Ini Bedanya Ada Penambahan Loop Loop Sama Dengan 1 Loop Sama Dengan 1 Berarti Ini Perkulangan Jadi Kalau Seandainya Videonya Sudah Selesai Sudah Berhenti Maka Dia akan Langsung Memutarkan Ulang Lagi Kalau Tadi Sebelumnya Kalau Sudah Habis Sampai Akhir Videonya Sudah Berhenti Kalau Kita Tidak Play Lagi Dia Tidak Memutar Kalau Ini Dia akan Memutar Ulang Secara Otomatis Kita Coba Setelah Ctrl S Di Refresh Browsernya Oke Karena Google Chrome Tidak Support Kita Coba Di Microsoft Edge Kita Buka Di Microsoft Edge Multimedia Dot HTML Oke Ini Hanya Loop Autoplay Tidak Berfungsi Karena Autoplay Kita Sudah Tadi Yang Sebelumnya Sekarang Kita Tidak Pake Autoplay Tapi Loop Berarti Kita Yang Nge-click Play Seperti Ini Setelah Kita Click Play Kita Percepat Sampai Akhir Oke Kita Lihat Habis Berhenti Nah Kemudian Dia Loop Lagi Diulang Lagi Langsung Start Sendiri Play Sendiri Memutar Ulang Coba Kita Sampai Akhir Lagi Sama Ya Dia akan Memutar Ulang Kalau Seandainya Sudah Berhenti Videonya Kecuali Kita Yang Mau Memberhentikannya Oke Saya Stopkan Oke Kita Lanjutkan Lagi Kita Kembali Ke slide Untuk Script Yang Keempat Ya E-frame Bedanya Kita Copy Lepas Tekan Kalau Ini Bedanya Ini Menggunakan Control Sama Dengan 0 Jadi Nanti Kita Kontrol Ya Kita Kontrol Nanti Dia Start Kita Sendiri Ya Ngeplay Kita Sendiri Nanti Kalau Dia Sudah Habis Videonya Memutar Maka Dia Ya Harus Kita Play Ulang Oke Saya Save Browsernya Di Refresh Enggak Ini Ya Autoplay Nah Saya Klik Ya Play Oke Sudah Memutar Ya Selanjutnya Nah Saya Pause Ya Cuma Bedanya Kalau Control Sini Kita Enggak Bisa Ya Ini Untuk Memajukannya Ya Karena Disini Enggak Tampil Untuk Memajukannya Supaya Percepat Videonya Sampai Akhir Ini Hanya Bisa Play Sama Pause Untuk Di Google Chrome Coba Kita J Saya Jalankan Multimedianya Saya Play Videonya Sama Ya Enggak Ada Juga Ini Ya Kita Enggak Bisa Memajukan Videonya Mempercepatnya Durasinya Kita Hanya Bisa Play Sama Pause Ya Untuk Control Ini Oke Untuk E-Frame Sudah Kita Coba Ada Empat Dari Yang Ini Yang Tanpa Tambahan Apa-apa E-Frame Kemudian Kalau Yang Ini Kita Bisa Mau Durasinya Kita Bisa Setting Mau Mulai Menit Ke Berapa Kalau Yang Kedua Auto Play Ini Dia Akan Memutar Secara Otomatis Tanpa Kita Play Kalau Yang Ketiga Ini Loop Perulangan Setelah Selesai Memutar Videonya Maka Dia Akan Ulangkan Videonya Dari Awal Secara Otomatis Kalau Yang Keempat Ini Control Jadi Ini Kita Harus Play Kemudian Kita Pause Juga Tapi Tidak Ada Durasi Waktunya Kita Tidak Bisa Merubah Atau Mempercepat Atau Memperlambat Durasi Videonya Seperti Itu Kita Lanjutkan Kembali Ya Untuk Youtube Sudah Selesai Kita Lanjutkan Ke Objek VS Embed Ya Jadi Saya Jelaskan Elemen Objek Didukung Oleh Semua Browser Elemen Objek Mendefiniskan Objek Yang Disematkan Di Dalam Dokumen HTML Ini Dirancang Untuk Menyematkan Plagit Seperti Applet Java Pembaca PDF Dan Pemutar Flash Di Halaman Web Tetapi Juga Dapat Digunakan Untuk Menyertakan HTML Dalam HTML Perbedaannya Dengan Elemen Embed Ya Elemen Embed Didukung Di Semua Browser Utama Elemen Embed Juga Mendefiniskan Objek Yang Disematkan Di Dalam Dokumen HTML Browser Web Telah Mendukung Elemen Embed Sejak Lama Namun Ini Belum Jadi Bagian Dari Spesifikasi HTML Sebelum HTML 5 Ya Jadi Sebenarnya Hampir Sama Fungsi Objek VS Embed Ini Ya Cuma Kalau Dulu Embed Ini Belum Mendukung Ya Sejak Lama Sudah Mendukung Ya Cuma Dia Menjadi Bagian Dari Spesifikasi HTML Sebelum HTML 5 Seperti Itu Ya Kita Coba Disini Ada Script Untuk Tag Objek Dan Tag Embed Ya Untuk Script Objek Ya Kita Coba Saya Copy Saya Pasterkan Jadi Tag Object Width Lebarnya 700 Hex Tingginya 500 Data Sama Dengan Logo Strip ESB Strip Atma Strip Luhur .png Kemudian Tutup Tag Object Kalau Tadi Kita Untuk Script Image Kita Menggunakan Tag IMG Sekarang Kita Menggunakan Tag Object Untuk Menampilkan Output Gambar Jadi Tag Object Bisa Juga Untuk Kita Menampilkan Gambar Ya Kita Cek Dulu Ya Di Di Forder Untuk File Logo Strip ESB Strip Atma Luhur .png Sudah Ada Ya Oke Save Browsernya Di Refresh Maka Tampil Logo ESB Atma Luhur Ya Ini Logonya Ya Sesuai Dengan Nama File Tadi Logo ESB Atma Luhur Seperti Ini Ya Fungsi Object Yang Pertama Ya Kita Coba Lagi Ada Tag Embed Ya Copy Impal Dengan Script Tadi Save Untuk Sama Ya Lebarnya 700 Hex Tingginya 500 SRC Source Kalau Tadi Data Untuk Object Kalau Embed SRC Source Logo Strip ESB Strip Atma Strip Luhur .png Jadi Kita Kita Menampilkan Sama Logo ESB Atma Luhur Setelah Bisa Di Refresh Lagi Sama Tampilannya Sama Logo ESB Atma Luhur Sama Fungsinya Bisa Pakai Object Bisa Pakai Embed Kita Lanjutkan Kalau Tadi Kita Menampilkan Output Gambar Sekarang Kita Mau Menampilkan Output HTML Jadi Kita Bisa Menampilkan HTML Di Dalam HTML Seperti Itu Nah Saya Kopikan Codingan Objectnya Saya Timpa Lagi Same Pack Object With 100% Jadi Lebarnya 100% Berarti Full Kemudian Hacknya 500 Pe Tingginya 500 Pe Data Samana Studi Kasus Dot HTML Tutup Tag Object Nah Ini Kita Lihat Hasilnya Kita Refresh Maka Tampilannya Seperti Ini Lebarnya Full 100% Ini Persona Tanaman Hias Ini Adalah Studi Kasus Dari Pertemuan Kedua Untuk Dokumen HTML Untuk Text Nah Karena Hacknya Tadi Saya Set 500 Pe Maka Disini Enggak Full Ya Kebawahnya Enggak Full Maka Harus Ditarik Di Sebelah Sini Nah Sedangkan Di Area Bawah Ini Area Kosong Ya Karena Tadi Ngaturnya 500 Pe Untuk Tingginya Jadi Dia Enggak Full Ya Tampilannya Disini Jadi Ini Harus Di Gulung Ya Halamannya Untuk File Sudikasus.html Jadi Kita Menampilkan Output Dari Hasil HTML Yang Lain Ke File HTML Kita Seperti Ini Sebenarnya Ini kan Filenya Ini Kita Lihat Ini Filenya Di Folder Yang Sama Sudikasus.html Ya Saya Jalankan Open With Google Chrome Nah Ini Kalau Dia Full Screen Ya Dia Langsung Turun Ke Bawah Disini Nggak Ada Area kosong Nah Ini Hasil Dari Studikasus.html Outputnya Pesona Tanaman Hias Ini Kita Tampilkan Di File Multimedia.html Jadi File HTML Lain Kita Tampilkan Outputnya Di File HTML Nah Ini Fungsi Lain Dari Object Dan Embed Embed Juga Bisa Sekarang Kita Coba Ya Kalau Tadi Pakai Object Sekarang Kita Pakai Embed Kita Copy Codingan Embed Kita Timpa Paste Simpan Tuck Embed With 100% Lebarnya 100% Sekarang bedanya Height Tingginya Sama 100% Jadi Full Satu Layak Untuk Nampilin File Studi Kasus Kemudian SRC Studi Kasus .html Kita Save Kemudian Di Refresh Browsernya Langsung Satu Full Halaman Di Di Bawah Tidak Ada Area Putih Area Putih Atau Area Kosong Di Sini Mesona Tanaman Hias Tinggal Di Dari Yang Ini File Studi Kasus .html Jadi File HTML Dijalankan Di Dalam File HTML Seperti Ini Untuk Object Dan Embed Sama Fungsinya Bisa Keduanya Kita Gunakan Bisa Kita Gunakan Untuk Menampilkan Gambar Bisa Juga Kita Menampilkan File HTML Lain Kedalam File HTML Oke Untuk Object VS Embed Ini Sudah Kita Lanjutkan Kembali Selanjutnya Link Untuk Link Ini Ada Beberapa Script Juga Kita Coba Yang Pertama Kita Copy Paste Di Sublame Jadi TAK A Href Sama Dengan HTTPS 2 www.w3school.com Garis Miring HTML Garis Miring Ya Tanda Kutip Kemudian Visit Tutup Tag Visit Our HTML Tutorial Tutup Tag A Jadi Disini Kita Mau Menampilkan URL Ya Dari Web We3 School Nanti Nanti Ada Tulisan Visit Our HTML Tutorial Text Kita Klik Maka Dia Akan Mengarah Ke Web With 3 School .com Disimpan Kemudian Refresh Browsernya Ini Tampilan Visit Our HTML Tutorial Dari Text Yang Ini Visit Our HTML Tutorial Kemudian Ada Warna Kemudian Bergaris Bawah Ini Artinya Link Ya Kemudian Di bawahnya Ini Ada Keterangan Waktu Kita Arahkan Pointer Di bawah Di Kiri Bawah Di atas Textbar Itu ada Tulisan www.witryschool.com Garis Miring HTML Penjelasan Link Ya Jadi Mengarahkan Ke URL Tersebut Kita Maka Akan Buka Ya URL Web Witryschool.com Seperti Ini Saya Ini Ya Saya Back Kembali Ya Selanjutnya Untuk Yang Kedua Ya Ada Tag Ahref Lagi Ya Oke Saya Kopikan Set Timpah Kalau Sekarang Tag Ahref Sama Studi Kasus .html Keterangannya Studi Kasus Jadi Kalau Tadi Kita Mengarahkannya Ke Web Sekarang Kita Akan Mengarahkan Ke File Studi Kasus .html Ini Adalah File .html Jadi Kita Akan Link Ke File Studi Kasus .html Nanti Tag Studi Kasus Kita Klik Maka Dia Akan Mengarahkan Ke URL Studi Kasus .html Simpan Kemudian Refresh Browsernya Maka Ada tulisan Studi Kasus Ya Kemudian Sudah Berwarna Kemudian Di garis Bawah Ini Waktu Diarahkan Pointernya Di bawah Ya Di atas Saksbar Ada Keterangan Dia Menuju Ke File Studi Kasus .html Kita Klik Tulisan Studi Kasus Maka Dia Akan Mengarahkan Ke File Studi Kasus .html Ini Keterangan File Disimpan Di mana File Studi Kasus Kemudian Ini Output Pesona Tanaman Hias Oke Kita Lanjutkan Kembali Selanjutnya Yang Ketiga Ya Tak Aharaf Yang Ketiga Saya Kopikan Saya Timpa Lagi Ya Kalau Enggak Mau Ditimpa Boleh Juga Di Baris Bawah Ya Seperti Ini Ya Tak Aharaf Sama Dengan Https www.w3schools.com Garis miring Target Sama Dengan Underscore Blank Kemudian Textnya Visit W3School Kemudian Tutup Tag A Disini Ada Penambahan Target Sama Dengan Tanda Kutip Tunggal Underscore Blank Tanda Kutip Tutup Tunggal Nah Fungsinya Ini Adalah Waktu Kita Klik Nanti Tulisan Visit W3School Maka URL-nya Akan Mengarah Ke W3School Tapi Dengan Adanya Target Sama Dengan Blank Maka Dia Akan Membuka Tab Baru Sehingga Tab Visit W3School Akan Tetap Ada Maka Dia Akan Menambah Tab Baru Untuk Membuka URL Web W3School Dot Com Kalau Yang Sebelumnya Tadi Dia Akan Menimpa Jadi Tab Itu Yang Akan Di Reload Tab Itu Yang Akan Mengarah Ke URL-nya Kalau Sekarang Dia Akan Menambahkan Ke Tab Yang Baru Kita Akan Coba Kita Save Kemudian Kita Refresh Sini Ada Dua Sudi Kasus Yang Sebelumnya Yang Terbaru Tadi Visit W3School Ini Kita Klik Kita Lihat Tab Masih Ada Tab Multimedia Dot Html Di Atas Kita Klik Maka Dia Akan Buka Tab Baru W3School Seperti Ini Kalau Yang Ini Yang Tab Multimedia Dot Html Masih Tetap Ada Kalau Yang Sebelumnya Kita Klik Text Studi Kasus Maka Inilah Yang Akan Langsung Mengganti Tab Inilah Langsung Tampil Output Seperti Ini Output Studi Kasus Dot Html Saya Back Saya Kembalikan Kalau Ini Saya Klik Visit W3School Maka Dia Buka Tab Baru Seperti Ini Web W3School Ini Yang Sebelumnya Karena Saya Dua Kali Klik Oke Kita Lanjutkan Kembali Selanjutnya Ada Tag Lagi Disini Saya Kopi Saya Pastel Di Baris Yang Bawah Oke Sekarang Tag AHRF Sama Dengan HTTPS Titik 2 www.atmaluhur.ac.id Tag IMG SRC Sama Dengan Semile Dot GIF Ya Alt Sama Dengan HTML Tutorial Ya Style Wid 42 PX Titik Komah Hack Titik 2 40 PX Tutup Tag Tutup Tag A Ya Alt Ini Boleh Diganti Ya ISB Atmaluhur Jadi Jadi Disini Kita Akan Mengarahkan Ke Web Ya Atau URL Atmaluhur Tapi Menggunakan Gambar Gambar Top Imags Kalau Tadi Kan Kita Menggunakan Text Seperti Sudi Kasus Ini Visit W3 School Kalau Sekarang Dia Gambar Jadi Top Imags Source Semile Dot GIF Jadi Ada Gambar GIF Ya Kalau Kita Klik Dia Mengarahkan Ke URL Web Atmaluhur LT Is Atmaluhur Style Width Lebarnya 42 PX Height Tingginya 42 PX Ya Save Kemudian Di Refresh Browsernya Ini Sudah Tambah Satu Gambar Smile Ini Waktu Kita Klik Maka Dia Akan Membuka Web Atmaluhur Ya Karena Sudah D-Link URL Web Atmaluhur Seperti Ini Ya Kalau Mau Tampil Seperti Tadi Kita Kembalikan Ini Ya Untuk File Multimedia Dot HTML Ini Sudah Ada Tiga Sudikasul Visit With Reschool Sama Gambar Smile Oke Kita Lanjutkan Kembali Selanjutnya Ada Lagi Script Untuk Link Saya Popikan Saya Paste Di Baris Bawah Sekarang Tag AHR Sama Dengan HTTPS Text 2 www.atmaluhur.ac.id Title Sama dengan GoTo Isb Atmaluhur Ini title Ini judulnya GoTo Isb Atmaluhur Nanti 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 ada Text Visit Ya Klik Text Visit Maka Dia akan Membuka Web Atmaluhur Kemudian Tutup Tag A Save Kemudian Direfresh Browsernya Maka Tambah Lagi Text Visit Ya Di sebelah Kanan Gambar Smile Waktu Diklik Ya Mau Diarahkan Nah Ini Ada Titlenya Ya Kalau Ada Kita tambahkan Title Maka Waktu kita Arahkan Ketulisan Visit Ada Keterangannya GoTo Isb Atmaluhur Tadi kan Nggak ada Keterangan Karena Belum Kita tambahkan Di gambar Nggak ada Keterangan Di With Rieskul Di Studi Kasus Nggak ada Keterangan Karena Belum Ada Kita tambahkan Title Di Visit Kita sudah Tambahkan Title Maka Dia tampil GoTo Isb Atmaluhur Ini ya Titlenya GoTo Isb Atmaluhur Waktu Diarahkan Di text Visit Maka tampil Tulisan GoTo Isb Atmaluhur Waktu Diklik Dia akan Mengarahkan Ke url Web Atmaluhur Kita klik Ya Kita klik Visitnya Maka dia akan Mengarahkan Ke web Atmaluhur Seperti ini Oke Saya back Selanjutnya Kita kembali Ke Slab Ya Yang terakhir Ada tag Menggunakan button Ya Saya copy Saya pastikan Di baris Ke 10 Ada tag Button On click Sama dengan Tanda kutip Tunggal Dokumen Dot Dokumen Titik Location Sama dengan Tanda kutip HTTPS Titik 2 Garis miring Garis miring www.atmaluhur.ac.id Garis miring Tanda petik Tanda petik 2 Tutup tag Isbatmaluhur Tutup tag Button Jadi disini Kita menambahkan Tag button Tag tombol Kemudian On click Waktu di klik Maka dia akan Mengarahkan Dokumen Titik location Akan mengarahkan Ke url Webnya Isbatmaluhur Ya Kemudian Ini textnya Textnya Isbatmaluhur Di dalam buttonnya Ya Di dalam button Ada tulisan Isbatmaluhur Jadi Waktu kita klik Tombol Isbatmaluhurnya Maka dia akan Mengarahkan Ke url Web Isbatmaluhur Saya refresh Saya save Kemudian Saya refresh Browsernya Maka ada Tombol Button tadi Tombolnya Dengan tulisan Isbatmaluhur Karena Di script Kita menggunakan Tag button On click Textnya Isbatmaluhur Maka nanti Dia akan mengarahkan Ke url Web Isbatmaluhur Saya klik Tombol Isbatmaluhurnya Maka dia akan Membuka Url Web Kampus Isbatmaluhur Ya Saya back Kembali Ke sini Ke file Multimedia Dot HTML HTML Saya kembali Ke slide Ya Jadi Kita bisa Menggunakan Link Langsung Kita arahkan Ke url Ya Bisa juga Kita kearahkan Ke file HTML Yang kita miliki Ya Kemudian Kita juga bisa Menambahkan target Ya Jadi Waktu kita klik Url Dia akan membuka Tab baru Ya Sehingga Tab dari Ini File kita File HTML Kita tidak Ditimpa oleh Url Yang kita arahkan Tetapi Dia akan membuat Atau membuka Tab baru Untuk url Yang kita arahkan Kemudian Kita juga bisa Menambahkan Gambar Ya Jadi Di dalam gambar Kita tambahkan Link url Kemudian Kita juga bisa Menambahkan Judul Jadi Waktu pointer Diarahkan Ke Text Yang kita Linkkan Maka Dia akan muncul Judulnya Ya Judul dari Url Yang mau kita Arahkan Kemudian Kita juga bisa Menambahkan Link url Dalam Tombol Ya Dalam tombol Atau button Kita lanjutkan Oke Untuk Materinya Sudah Dijelaskan Semua Selanjutnya Ada Studi kasus Ya Jadi Tugas Kalian Buatlah Codingan Untuk Menampilkan Output Di bawah ini Ya Simpan Dengan Nama File Latihan Underscore Multimedia Underscore Nim Dot HTML Jadi Nanti Outputnya Seperti ini Ada Text Web Berita Tentang News Covid Strip 19 Kemudian Kalau Yang ini Tag Heading Kalau Yang Judul Atas Ini Kemudian Ada Tag Paragraph Gunakan Tag Paragraph Ada Text Selamat Datang Di Website Sederhana Covid Strip 19 Titik Alasan Saya Buat Web Ini Karena Sekarang Di Tengah Wabah Covid Strip 19 Kita Perlu Update Titik Nah Ini Ada Ball Ada Yang Miring Ada Yang Bergaris Bawah Text Nanti Ditambah Ya Pokoknya Outputnya Harus Sama Seperti Ini Ya Kemudian Ada Gambar Ya Covid Strip 19 Coronavirus Ya Kemudian Ada Youtube Ini Ini Adalah Link Youtube Ya Ini Menggunakan E-Frame Kalau Gambar Menggunakan IMG Ya IMG SRC Ya Imax Source Kalau Link Youtube Menggunakan E-Frame Ya Dengan E-Frame Nanti Diarahkan Ya Youtube Isinya Tentang Update Corona 17 April 2020 Ya Nanti Outputnya Seperti Ini Kemudian Untuk Gambarnya Ya Nanti Kalian bisa Download Ya Di File PPT Di dalamnya Ada file Gambarnya Bisa Di save Ke Imax Ya Kemudian Untuk Peletakannya Nanti File Gambarnya Disimpan Di dalam Folder IMG Kemudian Nama Filenya Gambar1.jpg Ya Seperti Ini Selanjutnya Untuk Ini ya Link Youtube Tadi Jadi Ini Bagaimana Cara Mengcopy Kalau ini Untuk Studi Kasus Kalian Tinggal Copy Saja Dari Slide PPT Saya Ya Ini Cara Mendapatkannya Kita Buka Youtube Ya Ini ya Update Corona Indonesia 16 April 2021 Kita Klik Ya Video Youtube Saya Pause Kemudian Disini Klik Share Klik Embed Ya Klik Embed Ini Kodingannya Kodingan E-Frame Tinggal Kita Klik Copy Saja Ya Copy Tinggal Tinggal Kita Pastikan Kodingan Kita Ya Seperti Ini Ya Saya Pastikan Nah Seperti Ini Ya Sama Kan Ya Kodingan Ini 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 Sama Jadi Kalau E-Frame Ini Enaknya Kita Bisa Langsung Copy Dari Youtube Untuk Kodingan Embed Seperti Tadi Caranya Sudi Kasus Kalian Tinggal Copy A-Frame Yang Sudah Saya Kasih Ini Ya Oke Selanjutkan Oke Selanjutnya Kalau Tadi Latihannya Studi Kasus Selanjutnya Tugas Pendamping Perkuliahan Jadi Meninggalkan Jejak Komentar Jadi Berikan Komentar Pada Blog Forum Media Sosial Ataupun Media Online Lain Ya Yang Ada Artikel Tentang Materi Pertemuan Selanjutnya Ya Yaitu Dua Komentar Pada Dua Domain Yang Berbeda Nah Materinya Yaitu HTML Dengan Table Dan Penerapan CSS Nah Pengumpulan Paling Lambat Dikumpulkan Sebelum Perkuliahan Dimulai Ya Selanjutnya Di Screenshot URL-nya Plus Komentar Kalian Kemudian URL Websitenya Yang Kalian Komentari Kemudian Identitas Kalian Jangan Lupa Kemudian Syarat Pengerjaan Tugas Ini Komentar Harus Ada Tampil Bisa Dicek Kemendarannya Kemudian Komentarnya Bermanfaat Bagi Pemilik Website Dan Pengunjung Website Bukan Spam Contohnya Memuji Isinya Bagus Terus Berkarya Ditunggu Artikel Lainnya Kemudian Komentar Harus Memuat Tambahan Nama Lengkap Kalian Dan Link Kampus Kita Ya HTTPS www.atmalhur.ac.id Kemudian Harus Dianulir Jangan Memberikan Komen Yang Bersifat Spam Ya Kemudian Jangan Mengomentari Pada Domain Web Berita Ya Berita-berita Seperti Berita1.com Detek Kompas Dan Lain-lain Kemudian Segala Sesuatu Web Yang Membutuhkan Login Ya Seperti Discuss Facebook Comment Plugin Dan Lain-lain Oke Kita Lanjutkan Ini Untuk Contoh Pengumpulan Jawabannya Ya Tinggal Disclinshoot Ya Untuk Artikel Yang Sudah Ada Komentar Dari Kalian Kemudian Kirimkan Ke WA Pribadi Saya Oke Sudah Habis Ya Slide Saya Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Semua Ya Semoga Bermanfaat Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Sampai Ketemu Pada Pertemuan Berikutnya Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Video Youtube Ini Saya Akhiri Terima Kasih Salam Sehat Dan Salam Budil D Set Sampai Set At Set Set Terima kasih.